Masih dalam kunjungan kerjanya, usai meninjau kooperasi Pondok Pesantren, Kompon Tren Al-Itifak di Kabupaten Badung, Jawa Barat, Presiden Jokowi Dodo menyempatkan diri melihat sejumlah petani yang sedang memanen. Presiden menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu. Presiden Jokowi menyebut bahwa harga gabah kering yang diukapkan oleh petani berada di angka Rp6.000 per kilo. Mendengar hal itu, Presiden menilai harga tersebut masih tergolong baik. Selain soal harga gabah, petani juga menyampaikan aspirasinya soal kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Setelah berbincang dengan para petani, Presiden Jokowi pun melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta. TNI AU Hussein Sastra Negara baru-baru sekarang ada lagi-lagi mahal pupuknya panen lokal nggak perlu ditambah impor lagi atau masih akan belum ini kan baru panen raya impor itu kalau nggak ada supply nggak ada panen semua lokasi sekarang baru posisinya panen hanya yang saya tanyakan tadi apakah sudah harga Hai gabah turun kalau enggak gabah turun artinya gabah siuruh turun